Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to my youtube channel Kitra Pusvita Nah di video kali ini seperti biasa aku bakal mereview sebuah produk Nah produk ini tuh produk yang aku cek banget dan aku salah satu buciknya dari produk ini Nah produk ini adalah Axis Y, produk yang sudah viral, mau markwortnya, mau serumnya dan semua produk-produk Axis Y ini udah pernah aku review Teman-teman yang belum pernah nonton video aku, disini, 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 aku pastikan disekitar sini, kalian bisa tonton video aku itu setelah nonton video ini Nah di video kali ini aku ngereview maskernya, jadi Axis Y itu kan sebelumnya keluarin markwort nih Jadi itu yang kemarin aku pernah review juga, jadi produknya tuh kayak gini, ini yang lama Dan sekarang aku bakal nge-review produk terbarunya dari Axis Y, taraaa seperti ini Jadi ini produk terbarunya namanya New Skin Resolution Gel Mask Jadi itu masker yang bentuknya tuh gel gitu, jadi beda banget sama yang si markwort ini Nah aku bakal review dan kasih perbedaan, jadi supaya teman-teman yang misalkan baru mau pake produk Axis Y dan kalian bingung antara kedua ini bedanya apa Dan bagusan mana kalian bisa sesuaikan dengan permasalahan kulit kalian Aku bakal terangin, jadi jangan kemana-mana dan keep on watching Guys sekarang kita akan bahas ke produk terbaru dari Axis Y, jadi bentukannya tuh seperti ini Ini bentuk produknya, aku suka banget sih overall sama packagingnya Kalo menurut aku packagingnya produknya tuh masih hampir mirip-mirip sama yang sebelumnya Jadi masih kesannya tuh hijau, terus tutupnya putih sama Cuma kalo misalkan si markwortnya ini, ini dia tuh lebih lebar gitu sih gitu Kalo ini lebih tinggi kayak gitu Dan aku sudah pake produk ini, itu sudah seminggu ya Seminggu ini aku pake 4 kali Nah ini sekarang aku terangin juga, jadi ini bisa dipake berapa kali, aman atau enggak Itu aku bakal terangin ke kalian, aman untuk meal Terus bisa dipake setiap hari atau enggak Terus cara pakenya kalo misalkan dikombin sama si markwort ini tuh kayak gimana Sekarang kita bakal bahas yang pertama untuk packaging produknya Nah untuk packagingnya, pertama aku bakal terangin tutup yang boxnya Boxnya ini itu tuh seperti ini, masih sama, hampir mirip kayak yang kemarin Cuma yang kemarin tuh yang markwort, disininya ada kayak kotak gitu kan Ini ada namanya aksesuai Terus, lebih biasa sama, disini ada kebahasa Korea gitu Nah, terus disini ada kayak kegunaan gitu yang lebih kayak untuk kebahasa Inggris gitu guys Oke, terus ini ada sedikit keterangan kayak ingredients kayak gitu Fungsi dari masker ini sendiri Terus yang terbaru, produk aksesuai itu kalian kan misalkan takut pangsung atau enggak ya Nah, disini tuh ada barcode-nya Di sebelah atasnya ada barcode-nya dan untuk X-Ped produknya ada di bawah sendiri Jadi untuk boxnya menurut aku enggak begitu banyak perbedaan dari sebelumnya Yang sebelumnya tuh seperti markwort, tuh ini yang baru Cuma memang lebih tinggi gitu aja sih untuk yang terbaru ini Ini penampakan produknya Nah, kalau warna produknya tuh masih kayak senada sama warna-warna dasar dari aksesuai selama ini Jadi masih pakai krem-krem yang cerah gitu Terus ada tulisannya, kalau disini New Skin Resolution Gel Mask Dan ini ukurannya adalah 100 mili, jadi gede banget Terus disini ada kayak manfaatnya Jadi fungsi dari masker ini untuk mengkalmingkan, brightening Dan dia bisa untuk muka yang merah-merah karena iritasi Ini bisa banget kalian pakai masker yang satu ini Nah, terus kalau misalkan kalian beli kayak gini Itu tuh kalian gratis kayak sepatulanya So sorry, sepatulanya tadi aku habis pakai maskernya Karena jujur aja Kalau misalkan aku sebelum make up Terus aku pakai masker ini Harusnya bagus banget Ini di video kali ini Aku pakai masker ini guys, sebelum make up Dan kelihatan banget kayak halus gitu banget ya Terus make up, beneran kayak make upnya tuh lebih nempel Terus lebih halus Suka banget sama hasil dari si masker ini Dan aku kasih lihat ke kalian gimana tekstur dari masker satu ini Nah, seperti ini guys ya penampakannya Jadi dia tuh kayak gel, bener-bener gel gitu Nah, ini kayak ada buril-burilnya Sama kayak yang markwortnya Jadi masih hampir sama Cuma dia teksturnya gel gitu sih menurut aku Untuk wanginya tuh masih kayak Tumbuhan-tumbuhan herbal Karena memang aksesubah itu terkenal pakai bahan-bahannya herbal gitu ya Jadi masih-masih kayak gitu Tapi nggak yang terus menusuk sampai bokeh Nggak enak gitu Nggak, masih oke Masih bisa diterima gitu Untuk teksturnya aku bakal kasih lihat ke kalian Jadi aku pakai yang disini dulu Nih, tuh Guys Gini ya Tuh, kelihatan banget ya Jadi dia tuh bentuknya gel Terus ada bulir-bulirnya itu Nah, yang paling aku suka ketika ini diaplikasikan set ke muka gitu ya Satu kali set ke oles gitu Muka tuh langsung kayak dingin banget Padahal ini aku makanya nggak aku masukin ke kulkas gitu loh ya Jadi memang untuk efek calming-nya, untuk meng-calmingkan muka itu emang bagus gitu Tau kan bisa lihat gel bening gini Dan enak banget di ini aku Ustaz Pia kan bisa lihat teksturnya Seperti ini Gel bening Terus aku suka banget sama tekstur yang kayak gini Kulit aku tipenya tuh kering, sensitif Dry to Normal to dry skin dan sensitif Jadi aku nggak ada permasalahan Alhamdulillah telah pakai produk itu Rasanya kayak gini Di tangan, nanti aku bakal kasih lihat juga ketika di muka Overall ya, aku udah pakai produk ini Itu kan seminggu itu 4 kali pakenya Dan itu aku suka banget sama hasil yang diberikan Kalau untuk kandungan-kandungannya yang ada di masker ini Itu ada 3 ingredients yang diunggulkan disini Ada Heart Leaf Terus Sendela Asiatica Dan 2% Niacinamide Nah, jadi ini punya aku yang Mark Ward Terus ini yang terbaru Gel Maze ini Aku memang pakai kedua produk ini ya Jadi untuk ini Kalau misalnya kalian masih bingung Intinya, kalau kalian pakai si Mark Ward Itu seminggu 2x sampai 3x Kalau aku 2x aja Karena ini dia sifatnya kan exfoliating masker Yaitu untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di muka kita Penting apa enggak maskernya exfoliating Menurut aku penting-penting banget sih Karena kalau misalkan muka kita tuh gak pernah di exfoliating Kalian gak usah bingung Kalian tuh gak usah protes Kalau muka kalian tuh kusam Karena ya itu sel kulit matinya kan masih numpuk di wajah nih Jadi kalian memang harus mengangkat sel kulit mati itu Dan kalian bisa pakai si Mark Ward ini Dan yang aku kerasa setelah aku pakai si Mark Ward itu Selain dia juga mengangkat sel kulit mati bagus Dia juga meratakan tekstur kulit Dia bisa Jadi kalian teksturnya yang kurang rata bisa pakai ini Beruntusan bisa pakai ini Nah ini aku Maksudnya perbedaannya seperti itu Terus kalau misalnya ini Ini lebih kayak untuk mencerahkan Jadi untuk mencerahkan muka, meratakan, melembabkan Ini kalian bisa pilih yang ini Jadi supaya kalian semoga kalian gak bingung Ini fungsinya apa Dan ini fungsinya apa Dan ini bisa dipakai Keduanya bisa kalian pakai Seperti yang aku bilang tadi kan Seminggu ini bisa dua kali atau tiga kali Dan ini bisa empat kali kayak gitu Karena ini kandungannya aman-aman semua Dan ngaput rangi nih Biasanya kalian kan tanya Kak ini bisa untuk umur berapa Kalau si maskernya ini kan bisa pakai umur-umur 12 Bumil gusul juga aman Karena kandungannya gak ada ya Kayak yang kandungan aktif gitu Jadi ini kandungannya herbal semua Bisa dipakai untuk bumilan gusul juga Dan untuk remaja usia 12 tahun Juga sudah mulai bisa Jadi biasanya kan Kalian itu yang lagi umur-umur kayak gitu Belasan kayak gitu kan Lagi puber tuh Puber itu biasanya kan banyak Kayak muncul kerja kebuntusan Merah-merahan Terus kulitnya gak rata Nah kayak gitu kan bisa pakai ini Oke guys ini muka aku Sudah aku bilangkan dari make up Ini kondisi muka aku Kalian bisa lihat deh Ada kayak sedikit merah-merah gitu kan Ini di gidad Ada merah-merahnya Muka aku tuh lebih Kondisi tuh kayak gini Sensitive Dan sebenernya muka aku Dalam kondisi yang Lumayan kering sih Tuh Kalian bisa lihat Jadi fungsinya juga Maksudnya juga bisa untuk Mengecilkan pori-pori Membantu Apa ya Meminimalisir tampilan pori-pori yang gede gitu Kebetulan dibeli sini Tuh Pori-pori aku tuh Lumayan kelihatan kan Aku zoom Oke sekarang kita bakal Aplikasikan masker yang satu ini Oke skatula Nih Guys Langsung aja Kita aplikasikan Pastikan muka dalam keadaan Benar-benar bersih ya Jadi udah benar-benar bersih Kalian pake masker Supaya manfaat dari maskernya tuh Bisa meresap Vitamin-vitamin yang ada Kandungannya bagus di maskernya Bisa meresap secara sempurna Di wajah kita Jadi kita gak Siap-siap gitu loh Oke Set Tuh Gila Ini langsung dingin banget Serius Kita rapikan Eh rapikan Ratakan Tuh Enak banget Kan gak akan ketegian sih Sama pake masker ini Enak banget soalnya Bener-bener kayak kalminya Terasa Aku bakal ratakan Ke seluruh muka Guys Ini muka aku Sudah Aku ratakan ya Maskernya Jadi si Axis Y Gel Mask ini Kayak bisa lah dong Tuh Sumpah ini enak banget Dipakainya Bener-bener kayak Dingin banget Ini buat kalian ya Misalkan Habis panas-panasan Muka kalian tuh kan Rasanya lebih hangat Terus panas Gak enak Gak nyaman gitu Pada merah-merah Kayak gitu Kalian langsung pake masker ini Dia bakalan langsung Bikin muka kalian tuh Terus Dingin Terus Aromanya kan memang Dia tuh herbal ya Jadi kayak Enak aja Kayak Refresh gitu lah Di muka itu Bener-bener kayak Enak banget Tuh teksturnya Kalian bisa liat dong Jadi ada bulirnya Ini bentuknya gel Nah Seperti ini Kalian bisa tunggu Ini 15 menit Setelah itu Baru dibilas Dan kita bakal liat hasilnya Nanti ya Setelah 15 menit Oke guys Ini sudah 15 menit aku pake Produknya Sudah aku bilas Ini efeknya Di muka Emang Kayak Lembab gitu Kenyal Lebih kayak Tuh Teksturnya aku suka banget Ini memang beda ya Kalau misalkan Si Mark Wood Itu kan ketika Habis dipake Lebih keset Nah kalau ini Dia tuh Nggak keset Tapi kayak lembab Enak gitu Di muka tuh Kayak langsung Kenyal Dan kalian bisa liat dong Ini beda banget Ketika aku Sebelum pake Masker ini Jadi terliat banget Setelah pake Masker ini Muka tuh terliat Lebih cerah Gitu kan Bisa liat perbedaannya Tuh Gila sih Ini tekstur juga Oke Terus Pori-pori yang tadi Aku kasih liat ke kalian Tunjuk ke kalian Itu Ini juga terliat lebih Gimana ya Mungkin karena Lebih lembab Terus Dia jadi kayak Lebih kecil gitu Kelihatan emang ngecil gitu Atau Suka banget Ini hasil pertama kali pake Dan memang Kalau misalkan kalian Pertama kali pake Juga bakalan langsung keliatan Si efek cerahnya Karena memang disini Kandungan niacinamide nya Juga Lumayan 2% Jadi lumayan gede Dan karena selama ini Aku juga gak ada Permasalahan Untuk niacinamide Nah buat kalian yang memencerahkan Wajib banget cobain masker satu ini Jadi guys Itu tadi review Aku tentang produk terbaru Reaksi suai Thank you banget buat kalian Selalu setia nonton video aku Dan buat temen-temen yang belum Kita tumis subscribe-nya Subscribe-nya Kalian bisa kita tumis subscribe-nya Karena subscribe-nya udah gratis Jangan lupa Like, komen video ini Dan share ke sosial media kalian Thank you banget Aku mau pamit dulu Dan kita bakal ketemu lagi Di next review aku Jangan lupa aktifkan lonceng Supaya temen-temen gak ketinggalan Oke Thank you banget Aku mau pamit Bye